Tampaknya benar kenal, Tracy mendapatkan jawaban dari tatapannya, tak kusangka kamu masih mengingatku, Daniel mengarahkannya, aku kira kamu sudah lupa, apa maksudmu? Tracy menaikkan alis, memandangnya dengan bingung, kamu adalah pelanggan pertamaku, bibir tipis dan seksi Daniel menyapu bibir Tracy lalu berpisik di samping telinganya, enam tahun lalu, kamu memesanku, kemudian kita bermalam di sebuah hotel, enam tahun lalu, Tracy memikirkan dengan serius tapi ia tidak dapat mengingat apapun, Kenapa aku tidak mengingatnya sedikitpun? Orang besar melupakan banyak hal, Daniel sengaja mengujinya dan menggigi daun telinganya, malam itu kita melakukan sebanyak tujuh kali Tracy menyingkir ke samping menghindar dari rayuannya, godaan itu seperti sengatan listrik membuat seluruh tubuhnya mati rasa dan entah kenapa membuat tubuhnya menegang Apa malam ini? Kamu mau juga? Daniel mengusap lehernya dengan lembut, Tracy tidak bicara, hanya saja ia tiba-tiba berbelok Tubuh Daniel tiba-tiba mengarah ke samping dan menabrak cendera mobil Untung saja reaksinya cepat, ia lekas menempelkan tangannya ke jendela, ia mengenjutkan kening dan marah di dalam hati, dulu ini semua adalah lakukan caranya untuk mempermainkan Tracy Tracy yang sekarang malah menggunakan cara yang sama kepadanya, apa ini balas dendam di bawah alam sadar? Takut Tracy menaikkan alis memelototinya, kalau takut, jadilah penurut sedikit Daniel mengenjutkan kening sejarah sedang berputar ulang, hanya saja peran mereka terbalik Tracy tersenyum lalu menyetir mobil masuk ke jalan tol Kemana? Daniel merasa jalan ini agak familiar, membawamu ke tempat bagus Tracy mempercepat lagu mobil dan menuju ke Bukit Haruna Daniel melihat jalan yang familiar ini, hatinya bertanya-tanya, jangan-jangan, ia ingin membawanya pulang ke rumahnya Apa wanita ini sudah tahu identitasnya, sengaja menguji Daniel? Apa yang ia rencanakan? Ketika sedang berpikir ponselnya tiba-tiba berdending, ia melirik notifikasi ponsel, duke yang menelpon Daniel lepas menutup telponnya, tidak ingin anak itu merusak suasana indah ini Setelah beberapa saat ponselnya lagi-lagi berdering, lagi-lagi duke luas Daniel mengenjutkan kening ketika hendak mematikan telpon Tracy tiba-tiba mengambil ponselnya dan langsung membuangnya keluar jendela Daniel membelakakan mata Apa yang kamu lakukan? Berisik sekali Jawab Tracy dengan dingin, seketika adegan masa lalu melintas di dalam benak Dulu sepertinya tampaknya ia juga memperlakukannya seperti ini Ketika mereka sedang bersama pada awal-awal, ia berkali-kali membuang ponsel Tracy Tindakan itu, ekspresi itu, ucapan itu, sikap parukan itu begitu mirip Dia ini sengaja kan? Sengaja balas dendam padanya Ia sekarang mulai curiga Apakah Tracy sungguh lupa ingatan? Mana ada orang yang lupa ingatan bisa menjadi begitu pendendam Melakukan hal yang sama persis seperti dulu Satu persatu dibalaskan seperti dulu Marah Tracy meliriknya lalu mengeluarkan selecek padanya Uang ini bisa membeli ponsel baru serumah penuh Hati Daniel mendapat pukulan keras Ia merasa dirinya sekarang telah berubah menjadi gigolo yang sangat bernilai Mau tidak? Tracy menaikkan alis Kalau tidak mau, aku buang Setelah berbicara, tangannya hendak membuang cek keluar jendela Daniel lekas merebut cek itu dan melihat dengan cepat dia tertegun 20 miliar Tracy yang dulu akan berjuang mati-matian demi 2 juta Setiap hari memeras uangnya Sekarang malah memberikannya 20 miliar Ternyata begitu memiliki uang Ia juga akan mengubah menjadi tangguh Hebat sekali wanita ini Coba hitung, uang ini dapat memesanmu untuk berapa lama? Tracy tersenyum Seribu malam Daniel sungguh menghitungnya Salah setelah dikurangi uang ponsel Maka 90, 999 malam Sepakat Tracy mengumumkan dengan arugan Mulai hari ini, kamu hanya boleh melayaniku seorang Tidak boleh menyentuh wanita lain Ada permintaan lain lagi Daniel memandangnya dengan dalam Tiba kapanpun ketika dipanggil Tracy melempar ponsel ke arahnya Masukkan nomormu Baik bos Daniel menyimpan nomor ponsel gigi Dulu-nya yang dulu diponsel Tracy Lalu ketika sedang menyimpan Ia agar ragu-ragu Lalu teringat nama yang disimpan Tracy untuknya dulu Kikolo Valunasutang Jadi ia juga menyimpan nama familiar yang seperti dulu Kenapa menyimpan nama ini? Tracy mengenitkan kening Ia tidak tahu kenapa Nama ini pun terasa familiar Ini nama yang pernah kamu simpan untukku dulu Daniel teringat masa lalu Saat itu aku hutang uang padamu Kamu memintaku mengirim uang setengah dari gajiku setiap malam Anggap sebagai penyitaan Yang benar Tracy tertawa terbabak Kamu bisa menghasilkan berapa dalam satu malam Bagaimana mungkin aku mementingkan uang sesedikit itu Waktu itu kamu sangat miskin Daniel teringat masa lalu hatinya rumit Kamu berjuang mati-matian demi dua juta Serius? Tracy menaikkan alis Ia tidak percaya Tidak penting Daniel menerima cek itu Toh sekarang kamu sudah kaya Aku simpan uang ini Iya Tracy berbicara dengan serius Jika pelayanan Jika pelayananmu bagus Kedepannya ada bonus untukmu Kamu ingin pelayanan apa? Daniel mendekatinya dengan penuh buddha Di saat aku mau Aku akan memberitahumu Tracy mendorongnya dengan ringan Baiklah Hati Daniel berkobar-kobar setiap kali Ia ingin membakar Tapi api itu akan dipadamkan oleh Tracy Tracy memperlambat kecepatan mobilnya Dan membuka atap mobil Angin menyapu kemari Mendinginkan suasana canggung itu Satu tangan Daniel diletakkan Di cendela mobil Sambil menangkup dagunya Ia melihat vila setengah bukit Yang tak jauh darinya Lampunya terang dan berwarna-warni Wanita ini ingin membawanya ke vila Di sisi utara Pertama kali bertemu Langsung membawa pria pulang ke rumah Namun Tracy sama sekali Tidak berhenti di vila sisi utara Melainkan terus berjalan Menuju puncak bukit Empun tipis Empun putih tipis Memelilingi mereka Seolah-olah mereka sedang berada Dalam bahaya Pada saat ini Pajar sedang menyising Langit yang tadinya gelap Secara bertahap Menjadi merah menyalah Menyinari puncak bukit harunnya Sangat indah Tracy duduk bersanda Dekusi Memandang langit itu Dengan diam Ia seolah sedang Meranungkan sesuatu Daniel memincingkan mata Dan memandang langit itu Perasaannya sangat rumit Dua tahun lalu Ia sering kemari sendirian Berdiam di sini Sehingga semalaman Kadang-kadang turun hujan Ia duduk di dalam mobil Memandang langit itu dengan bengong Sambil memikirkan Tracy Ketika Tracy ada dulu Daniel tidak pernah melakukan hal romantis badannya Tidak pernah membawanya Menyaksikan matahari terbit dan terbenam Kemudian ketika Tracy sudah tidak ada Daniel malah beberapa kali kemari sendiri melihat matahari terbit dan terbenam Karena ketika ia sendirian Ia dapat memikirkan Tracy dengan tenang Tetapi kenapa ia tiba-tiba membawa dirinya kemari Dua hari lalu Aku tidak sengaja menemukan tempat ini Sangat indah Tracy berkata dengan suara pelan Selain itu Pemandangan matahari terbit ini Sering muncul di dalam mimpiku Kamu sering memimpikan tempat ini? Daniel sangat terkejut Iya Ekspresinya Tracy kebingungan Selama dua tahun ini Aku selalu memimpikan hal aneh Apa kamu bermimpi bertemu denganku? Daniel menatapnya dengan dalam Tidak Mata Tracy berbalik melihatnya Tapi ketika aku melihatmu Aku merasa sangat familiar Berarti di dalam hatimu ada aku Daniel memulurkan tangan Mulai rambutnya Hanya saja kamu lupa Seharusnya iya Tracy mengulurkan tangan Ingin melepas topengnya Coba kulihat wajahmu Daniel segera menyekal tangan rampingnya Dan tersenyum Rasa familiar itu Berasal dari aku yang mengenakan topeng Untuk apa merusak rasa itu? Benar juga Tracy berpikir Jika melihat wajahnya dengan jelas Mungkin akan menghilangkan Rasa indah itu Jadi ia menarik kembali tangannya Dan menunggu matahari terbit dengan tenang Daniel melepaskan jasnya dan mengenakannya ke tubuh Tracy Ia tidak menyentuhnya Hanya menemaninya dalam diam Sebenarnya selama dua tahun ini Ia sering sekali berimajinasi Tracy muncul di sampingnya dan menemaninya melihat matahari terbit Sekarang mimpi itu akhirnya terwujud Dengan cepat langit berubah menjadi merah menyalah menyinari puncak Bukit Aruna Benar-benar sangat indah Suasana hati Tracy sangat bagus Ia menyilangkan kedua tangan di dada dan menikmati keindahan langkah ini Daniel ingin sekali memeluknya Tapi ia tidak berani menyentuhnya Ia tahu beberapa hal harus dilakukan secara pelan-pelan Matahari perlahan naik ke atas menyinari tubuh mereka dengan hangat Tracy menarik kembali pandangannya Menutup atap mobil dan menyetir mobil turun bukit Tetapi belum tiba di tengah bukit Sudah bertemu dengan Naomi dan Paula yang mencarinya Kedua mobil saling bertemu dan berhenti secara bersamaan Naomi turun dari mobil dan menundukkan kepala dengan hormat Nona Tracy Tracy agak tidak senang Tetapi tidak mengatakan apa-apa Ia menulih kepala memandang Daniel Bisa menyetir Tentu saja Daniel menganggukkan kepala Tracy mengambil tasnya turun dari mobil Lalu memberikan kursi pememudi pada Daniel Ia bicara dengan dermawan Setir sendiri pulang Tunggu teleponku Oke Daniel menggeser gigi dan meminjak pedal gas Paula tidak mengundurkan mobil Tapi Daniel langsung memilihkan mobil ke samping Agar menghindari roll toys dari sisi berlawanan Dia langsung melaju dari tepi-teping Setengah dari rodanya menggantung di udara Tetapi tetap akurat Mobil itu melesat pergi begitu saja Seperti embusan angin membuat orang-orang lengah Astaga Paula mengeluarkan setengah badannya dari jendela mobil Ia melihat mobil yang sudah pergi menjauh sambil tercengang Apa aku sedang berhalusinasi Orang ini keterampilannya Menyetilnya hebat sekali Naomi tercengang hingga membelalakan mata Menarik Tracy memicinkan mata Menatap mobil itu dalam-dalam Tiba-tiba ia sangat menantikan pertemuan selanjutnya Nona Tracy Dia siapa? Dari dulu Paula selalu kagum Kepada orang yang memiliki keterampilan Menyetir yang hebat Omong kosong Bukankah pria misterius Yang mengenakan topeng itu? Naomi memutar matanya ke atas Memangnya Tadi kamu tidak melihatnya Tidak Aku merasa ia bukanlah pria penghibur biasa Paula agak bersemangat Keterampilan itu Dapat menjadikannya sebagai seorang pembalap Kenapa malah menjadi gigolo? Naomi mendehem Mengingatkannya Jangan asal bicara Paula lekas menjelaskan Bukan Maksudku adalah Cerewet sekali Tracy memelototinya Dengan dingin Maaf, Nona Saya salah Paula menudukan kepala ketakutan Tracy tidak bicara lagi Langsung naik mobil Kedua orang itu lekas naik mobil Dan menyetir pulang ke rumah Ketika mobil baru tiba di bila depan Seorang pelayan wanita buru-buru ke depan Melapor Nona Kemarin orang dari keluarga Wales kemari Hmm? Tracy menaikkan alis bertanya Untuk apa mereka kemari? Katanya Elang peliharaan kita Menakuti tuan muda Tuan putri Dan binatang peliharaan mereka Meminta kita segera membereskannya Dan juga Wanita itu berbicara Setelah kalimat Tidak berani lanjut bicara lagi Katakan Tracy berjalan ke dalam rumah Sambil melepaskan Kancing ke mejanya Mereka meminta Anda Meminta maaf ke sana Secara langsung Ucap pelayan wanita itu Dengan suara kecil Tracy menghentikan langkah kakinya Ujung bibirnya Naik mencibir Minta maaf Secara langsung Mereka berani berpikir seperti itu Naomi berkata Dengan kesal Roxy kita Selalu dikurung dalam sangkar Tidak pernah dilepaskan Bagaimana mungkin Menakuti tuan muda Tuan putri Dan Dan binatang peliharaan mereka Benar sekali Paula berkata Dengan kesal Daniel itu arugan sekali Sebelumnya Mengganggu kita Di taman luksil Lalu merebeduk kelois Di bandara Sekarang malah Mempersulit lagi Orang itu Menyampaikan perintah Dari tuan besar Bukan presiden Daniel Tuan besar Ada rasa Kebenjian Di dalam hati Tracy Ketika mendengar Panggilan ini Ingin aku Minta maaf Secara langsung Oke Nanti aku kesana Hah Naomi dan Paula Terjengang Tracy langsung berjalan Ke lantai atas Ia memerintah Tanpa menoleh kepala Lepaskan Roxy Tunggu aku selesai mandi Kita bawa dia bersama Kesana Bye Naomi menyeringai Semangat Semangat Nona Tracy Sudah kembali Keluarga Dengan rambut Dan dengan tanpa Riasan Ia langsung Mengganti Baju setelan Kemudian Ia keluar Vila Sambil membawa Roxy Yang sudah Dikurung Selama 3 hari Sejak Roxy Menyentuh Dan Daniel Di Taman Luke Hill Dan Keluaan Kendali Ia diberi Obat oleh Tracy Dan dikurung Di dalam Sangkar Untuk Dijinakan Awalnya Tracy Berencana Menggurungnya Beberapa hari lagi Ketika Mengetahui Tuan Besar Keluarga Wellens Kemari Memamirkan Kekuasaannya Sekarang Juga Ia akan Membawa Roxy Ke rumah Mereka Ia ingin Melihat Seberapa Hebat Tuan Besar Itu Mengurus Segalanya Dan Sekarang Ingin Mengurusi Binatang Peliharaannya Orang Lain Di saat Bersamaan Daniel Menyetir Mobil Pak Gany Pulang Ke rumah Rian Thomas Dan Yang lainnya Bergegas Maju Menyambut Tuan Daniel Mobil Siapa Ini Tanya Thomas Dengan Rasa Penasaran Punya Wanita Itu Daniel Turun Dari Mobil Dan Memin Truk Si Rian Bawa Ke Garasi Bawa Tanah Jangan Biarkan Orang Lain Menggunakannya Paham Rian Lekas Melaksanakan Tuan Daniel Thomas Lekas Berdekat Dan Melapor Dengan Suara Rendah Semalam Aku Membawa Orang Pergi Ke Rumah Keluarga Mor Ingin Mengingatkannya Secara Soban Tapi Wanita Keluarga Mor Tidak Di Rumah Dan Tidak Ada Respon Kemudian Tuan Besar Laki-laki Mengirim Orang Kesana Hmm Daniel Mengenitkan Tidak 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 Langkah 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 Kaki Bukankah Aku Memintamu Mengawasinya Aku Sudah Mengawasi Tapi Aku Tidak Bisa Menghalangi Orang Dari Paman Sanjaya Thomas Sangat Kesulitan Semalam Aku Ingin Melapor Padamu Tapi Anda Tidak Pulang Untuk Apa Mereka Kesana Tanya Daniel Dengan Suara Denda Dengar Dengar Meminta Mereka Lekas Mengatasi Masalah Lang Itu Dan Juga Thomas Melihat Sekeliling Lalu Mengelati Daniel Dan Berbicara Meminta Orang Dari Keluarga Mor Datang Ke rumah Untuk Meminta Maaf Secara Langsung Daniel Mengenitkan Kening Gawat Jika Tracy Sebuah Kemari Bukankah Mereka Akan Bertemu Namun Dengan Sikap Aruganya Itu Seharusnya Ia Tidak Akan Kemari Untuk Minta Maaf Secara Langsung Apalagi Sekarang Masih Terlalu Pagi Begitu Tiba Di Rumah Seharusnya Ia Mandi Membersihkan Diri Sarapan Dan Tidur Ketika Mengingat Hal Ini Daniel Tidak Terlalu Cemas Lagi Ia Mempercepat Langkah Masuk Kedalam Kamarnya Papi Pagi Papi Papi Kenapa Papi Mengenakan Pakaian Itu Di Saat Ini Ketika Anak Baru Keluar Dari Kamar Ketika Melihat Daniel Lalu Mengamati Pakaiannya Papi Semalam Papi Pergi Keracara Dan Daniel Mencari Alasan Yang Sangat Bagus Sebenarnya Sejak Awal Ia Sudah Melepaskan Topeng Dan Jas Dibandingkan Penampilannya Semalam Ia Sekarang Sudah Termasuk Normal Pantas Saja Semalaman Tidak Pulang Kalah Mengelujudkan Bibir Dan Bericara Dengan Tidak Senang Begini Tidak Baik Loh Walaupun Papi Adalah Laki-laki Tapi Juga Harus Menjaga Kesehatan Begadang Dapat Merusak Kesehatan Papi Papi Paham Daniel Daniel Bercongkok Dan Memeluk Carla Dengan Hangat Cepat Pergi Makan Iya Iya Carla Mencium Pipinya Lalu Turun Ke Lantai Bawah Carla Melihat Carla Pergi Lalu Ia Menepati Daniel Dan Bertanya Dengan Suara Rendah Papi Apa Papi Kencan Dengan Wanita Daniel Lekas Menutup Muluk Carla Ia Menulih Kepala Melihat Carla Apa Ia Sudah Pergi Menjauh Tapi Tok Topik Ini Boleh Dibicarakan Dengan Putranya Tapi Tidak Boleh Sampai Terdengar Oleh Putrinya Setelah Carla Tiba Di Lantai Bawah Daniel Baru Melepaskan Tangannya Ia Membelih Kepala Kecil Carla Dengan Lembut Dan Menegurnya Dengan Suara Rendah Pucah Busuk Hal Sembarangan Apa Yang Kamu Pikirkan Setiap Hari Memangnya Tebakanku Salah Carla Mengenjitkan Kening Dan Tersenyum Menyeringai Beberapa Hari Ini Papi Tampak Berubah Tatapan Mata Papi Berubah Menjadi Lebih Hidup Dan Kadang Suka Tersenyum Selain Itu Papi Yang Biasanya Setiap Hari Pulang Ke Rumah Selama Dua Tahun Ini Mulai Tidak Pulang Lagi Jika Tidak Kencan Dengan Wanita Maka Lebih Aneh Anak Kecil Paham Apa Sih Daniel Mengusap Kepalanya Aduh Papi Jangan Mengaca Ngaca Kelambutku Carla Senedorong Tangannya Dan Berbicara Dengan Tak Senang Bukankah Bukankah Wajar Berkencan Dengan Wanita Kenapa Halus Disembunyikan Hah Daniel Baru saja Ingin Bicara Tetapi Ia Bertemu Dengan Tatapan Marah Carlos 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 Coba Turun Makan Suara Tuan Besar Berteriak Dari Lantai Bawah Iya Carlos Lepas Menjawab Papi Aku Turun Dulu Pergilah Daniel Menepuk Bantatnya Dan Melihatnya Pergi Kemudian Ia Menulih Menarik Tangan Carlos Tapi Carlos Malah Mengindari Daniel Dan Dengan Dingin Menyekat Tangannya Lalu Ia Langsung Menuju Lantai Bawah Daniel Mengenjitkan Kening Ketika Melihat Sosok Bunggung Carlos Carlos Lebih Dewasa Daripada Carlos Dan Carla Ia Lebih Paham Ia Selalu Menunggu Mami Kembali Dan Berharap Daniel Juga Sama Sepertinya Ia Tidak Berharap Siapapun Dapat Menggantikan Posisi Maminya Daniel Sangat Ingin Memberitahunya Bahwa Sebenarnya Ia Sedang Berkencan Dengan Mami Mereka Tapi Untuk Saat Ini Ia Tidak Bisa Mengatakannya Sudahlah Selesaikan Masalah Di depan Mata Dulu Daniel Kembali Ke kamar Dan Mandi Ketika Ia Berada Di Kamar Mandi Terdengar Suara Geduran Pintu Dari Luar Di Saat Bersamaan Terdengar Suara Teriakan Rian Yang Cemas Tuan Daniel Tuan Daniel Daniel Tau Ada Hal Darurat Dengan Kepala Masih Bersampu Ia Langsung Mengenakan Coba Mandi Dan Berjalan Keluar Kenapa Rian Lekas Masuk Dan Melapor Dengan Panik Nona Tracy Datang Apa Daniel Sangat Tergejut Tetapi Reaksinya Sangat Cepat Cepat Halangi Mereka Jangan Sampai Kakek Dan Anak Anak Kelihatnya Aku Akan Turun Setelah Ganti Baju Baik Rian Lekas Berlari Ke Bawah Daniel Membersihkan Tubuhnya Secepat Kilat Sedangkan Di Lantai Bawah Sudah Terdengar Suara Kicauan Elang Dan Jeritan Ketakutan Anak Anak Daniel Memejamkan Mata Dengan Kata-kata Wanita Sialan Ini Tampaknya Benar-benar Hilang Ingatan Bisa-bisanya Membawa Elang Datang Untuk Mengganggunya Bahkan Menakuti Anaknya Sendiri Di Lantai Bawah Carlos Mengenitkan Kening Walaupun Ia Takut Tetapi Ia Tetap Berusaha Tangguh Carlos Dan Pelukan Tuhan Besar Tuhan Besar Belugas Melindungi Mereka Dan Berseru Dengan Marah Apa Yang Terjadi Tuhan Besar Orang Dari Vila Bukit Sisi Utara Kemari Katanya Ingin Meminta Maaf Secara Langsung Seorang Pengawal Datang Melampur Kurang Ajar Kurat Biru Di Wajah Tuhan Besar Menonjol Keluar Minta Maaf Dengan Membawa Elang Jelas-jelas Mereka Sengaja Memprovokasi Ia Pengawal Menundukan Kepala Ketakutan Pergi Bunuh Elang Itu Tuhan Besar Menapuk Meja Sambil Memberi Perintah Ini Pengawal Agak Ragu Rian Dan Thomas Menghalangi Di Luar Tidak Membiarkan Mereka Mengurus Hal Ini Jelas Sekali Tuhan Daniel Tidak Ingin Mereka Ikut Campur Dalam Masalah Ini Tetapi Di Sisi Lain Tuhan Besar Juga Memperintah Mereka Benar-benar Dalam Posisi Sulit Tidak Baten Tidak Tidak Baten Tidak